Bakel calon Wakil Presiden Prabowo Subianto yaitu Gibran Rekabumingraga meminta para pendukungnya untuk cuek soal tudingan negatif yang mengarah kepadanya. Dilansir dari Kompas TV, hal itu disampaikan Gibran saat melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju di Lampung pada Sabtu 11 November. Gibran mengimbau untuk para pendukungnya agar tetap tersenyum saja jika mendapatkan serangan-serangan dan fitnah. Putra Sulung Presiden Jokowi itu meminta para pendukungnya untuk fokus bekerja memenangkan dirinya dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Gibran hanya meminta para pendukungnya untuk terus fokus bekerja memenangkan ia bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ia menekankan pentingnya fokus pada rilis hasil survei sebagai acuan kinerjanya. Apabila hasil survei menunjukkan performa yang kurang baik, Gibran mengajak para pendukungnya untuk lebih bekerja keras dalam memenangkan hati masyarakat. Menurutnya hanya hasil survei yang bisa membuktikan serta menjawab sentimen negatif kepadanya. Baginya lemparan serangan dan fitnah justru memperlihatkan kekhawatiran karena takut kalah saat bertanding dalam kontestasi Pilpres 2024. Kakak kandung Kaisang Pangarap itu pun memberikan arahan untuk para partai pendukung agar terus mempererat kekompakan. Lebih lanjut, Gibran mengaku optimis bisa memenangkan Pilpres 2024 satu putaran bersama Prabowo Subianto.